Kita beralih ke sorotan lain saudara, satu korban selamat yaitu pilot helikopter yang jatuh di kawasan tebing pantai Suluban, desa Pecatu Kutu Selatan, Badung Bali, sudah diperbolehkan pulang. Terima kasih. Rumah Sakit Umum Jembaran. Kita lakukan beberapa pemeriksaan dan akhirnya kita pulangkan. Tim KNKT yang berjumlah 4 orang saat ini sudah tiba di Bali untuk melakukan penyelidikan jatuhnya helikopter milik Bali Helitor yang jatuh di kawasan tebing pantai Suluban, desa Pecatu Kutu Selatan, Badung Bali. Tim langsung menuju ke lokasi jatuhnya heli untuk identifikasi dan penyidikan lebih lanjut. Sementara Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 4 Agustinus Budi Hartono menyatakan helikopter ringan jenis Bel 505 Jet Ranger X dengan registrasi penerbangan PK WSP milik Bali Helitor, di dalam sertifikat pendaftaran tidak disebutkan nama Raffi Ahmad sebagai pemilik Helitor. Namun kemungkinan besar Raffi Ahmad hanya memakai untuk tujuan promosi. Di dalam sertifikat penggantaran pesat udaranya tidak disebutkan raffi Ahmad sebagai pemilik. Bisa jadi promosi saja. Kalau saya lihat itu namanya PT Indo Aviasi Perkasa. Sebuah helikopter wisata jatuh di antara dua teping pantai Suluban, desa Pecatu, Kuta Selatan, Badung Bali. Helikopter milik Bali Helitor ini jatuh Jumat Siang 19 Juli 2024, usai lepas landas dari helipad Garuda Wisnu Kencana. Kondisi helikopter terbalik dan rusak di bagian baling-baling serta ekor heli. Dari situs flightradar24.com, helikopter ringan jenis Bel 505 Jet Ranger X dengan registrasi penerbangan PKWSP terbang dari helipad di sekitar Komplek Garuda Wisnu Kencana. Heli kemudian terbang menuju kawasan pantai Suluban, desa Pecatu, Kuta Selatan, Badung, dan mengalami kecelakaan pukul 14 lebih 33 wita, atau sempat terbang selama 4 menit sebelum kemudian jatuh pukul 14 lebih 37 wita, Jumat Siang. Tim Basarnas dan Pasar dibantu warga langsung ke lokasi untuk mengevakuasi helikopter milik Bali Helitor. Kelima penumpang selamat. Seorang pilot, satu kru, tiga penumpang, dua di antaranya adalah warga negara Australia, langsung dirawat di tiga rumah sakit, yaitu rumah sakit Siloam Denpasar, RSU Dejimbaran, dan RSU De Udayana. Sementara saat proses pemindahan badan helikopter, masih menunggu pihak maskapai dan tim SAR juga mengecek ke lokasi kejadian sambil menunggu Komite Nasional Keselamatan Transportasi, KNKT. Kepala Basarnas Provinsi Bali, Inyo Mansi Dakar, yang menyebut lokasi jatuhnya helikopter menyulitkan proses penyelidikan. Apa helikopter terbang? Kami tidak monitor ya, belum bisa komunikasi dengan kru yang sekarang ini lagi ada perawatan oleh tim medis yang berada di rumah sakit. Untuk evakuasi pesawatnya? Kita masih menunggu investigasi ya, kita akan serahkan kepada perusahaan tersebut terkait dengan helikopter yang sekarang ini berada di lokasi kejadian. Berdasarkan rilis resmi White Sky Aviation dan informasi dari Otoritas Bandara Wilayah 4 di Bali, upaya pendaratan dan penyebab helikopter jatuh akibat terlilit tali layangan. Hal ini juga dibenarkan oleh Juru Bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati. Jadinya kesilakaan adalah adanya lilitan tali layang-layang. Helikopter ini membawa person on board, 5 orang yang terdiri dari 1 pilot dan 4 penumpang, dan dipastikan semuanya dalam kondisi selamat. Saat ini proses pemindahan badan helikopter masih menunggu proses penyelidikan dari KNKT selesai. Sementara kelima penumpang helikopter selamat yang dirawat di 3 rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Siloam, Rumah Sakit Umum Udayana, dan RSU di Jimbaran, baru satu orang yang diperbolehkan pulang. Tim Liputan, Kompas TV Untuk membahas terkait helikopter yang jatuh di Bali, sudah bergabung bersama kami pengamat penerbangan Alvin Lee. Selamat sore Pak Alvin, selamat sore. Pak Alvin, soalnya belum terdengar? Iya, selamat sore Mbak. Oke, Pak Alvin, kalau yang Anda cermati sebenarnya kan dugaannya adalah ada lilitan dari tali layangan, tapi perlahan ketinggiannya juga sudah sekitar 900 kaki. Apa yang Anda baca dari kejadian ini sebenarnya? Iya, sangat disayangkan bahwa di Bali ini dalam bulan Juli, ini sudah dua kali terjadi insiden helikopter terlilit tali layang-layang. Yang pertama adalah pada tanggal 2 Juli lalu. Dan waktu itu masih beruntung heli dapat mendara darurat, tidak sampai mengalami kecelakaan dan tidak ada korban sederah. Ini yang kedua kali kemarin. Ini tentunya sudah menjadi lampu merah ya, kondisi darurat. Perlu adanya penataan yang lebih rapi di Bali tentang di mana masyarakat tetap dapat melaksanakan kegiatannya bermain layang-layang, karena itu sudah bagian dari kegiatan masyarakat setempat, tapi diatur. Nah, di Bali ini sejak tahun 2000 memang sudah ada perga nomor 9 tahun 2000 tentang telarangan menerbangkan layang-layang di kawasan di sekitar bandara Ikusti Ngurah Rai. Tapi, sejak tahun 2000 kita sudah banyak perubahan-perubahan yang diterbangkan sekarang bukan hanya layang-layang. Ada drone, ya mungkin juga balon udara. Kemudian juga sejak tahun 2000, sekarang juga sudah ada helipad, yang mana helikopter tidak take-off landing di bandara. Maka itu perlu ada pengaturan lebih lanjut. Ketika ada helipad, itu juga ada kawasan keselamatan komporasi penerbangan helikopter, di mana masyarakat sekitarnya juga dilarang menerbangkan layang-layang dalam radius sekian kilometer misalnya. Demikian juga penerbangan helikopter juga perlu diatur koridornya, di mana mereka boleh terbang, di mana mereka harus menghindari terbang. Karena ini juga terkait dengan kegiatan masyarakat. Oke, Pak Alvin, tapi kalau kasusnya adalah terlilit tali layangan, sebenarnya yang paling membahayakan helikopter itu ketika tali itu melilit bagian apa atau terkena badan pesawat bagian apa? Ya, helikopter ini bisa terbang karena baling-baling utamanya berputar di atas ya. Itu selain memberikan dorongan ke bawah, trusnya, helikopter ini juga dikenal sebagai rotary wing. Jadi baling-baling ini juga berfungsi sebagai sayapnya untuk mengendalikan arah terbangnya helikopter. Sedangkan ada baling-baling kecil yang di belakang, ini adalah untuk menjaga stabilnya arah penerbangan helikopter. Jadi dua itu sangat vital untuk penerbangan helikopter. Demikian, Pak. Oke, apabila kasus ini misalnya terjadi lagi ke depannya, sebenarnya apakah ada langkah mitigasi yang bisa dilakukan saat itu juga oleh pilot ketika ada tali layangan yang membelit helikopter? Iya. Nah ini, kalau sampai baling-balingnya terbelit tali layangan, nggak bisa apa-apa lagi karena ya itu ketika baling-balingnya tidak bisa berputar lagi, ya helikopter itu akan jatuh seperti batu. Kalau hanya mesinnya mati, helikopter itu masih ada yang kita sebut sebagai auto-rotation. Jadi menggunakan gravitasi, baling-balingnya itu masih tetap berputar, dia masih berfungsi sebagai sayap, helikopter masih bisa dikendalikan dan mendarat darurat. Tapi kalau baling-balingnya berhenti berputar, tidak ada yang bisa dilakukan lagi. Ya sudah, helikopter itu jatuh, maka disinilah dibutuhkan juga pilot itu harus punya situation awareness. Jadi bukan hanya sekedar terbang, tapi juga peka melihat apa yang sedang terjadi di sekitarnya dan mengambil langkah pengamanan. Kalaupun tali layang-layang itu tidak terlihat, mungkin kalau melihat layang-layang itu juga bisa memproyeksikan. Kalau ada layang-layang di sana, mestinya ada talinya di sekitar sana. Jadi ini semua pihak bertanggung jawab, demikian. Nah itu Pak, soal otoritas, untuk mencegah kejadian ini seperti terulang lagi, apa yang bisa dilakukan oleh otoritas? Tadikah pemutahiran PERDA atau ada lagi yang bisa dilakukan? Iya, tadi pemutahiran PERDA kedua dari Direkturat Jenderal Perhubungan Udara, khususnya otoritas bandara wilayah 4 dan pasar, yaitu Bali, itu juga perlu memutahirkan KKOP, Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan. Tidak hanya menyangkut bandara Igusti Ngurah Rai, tapi juga helipet-helipet di mana ada helipet, di sana juga harus dinyatakan sebagai kawasan keselamatan operasi penerbangan. Dan yang terketiga, tidak kalah pentingnya adalah melakukan edukasi kepada masyarakat, apa yang boleh dilakukan, apa yang harus dikendalikan, dan mengapa, karena tanpa partisipasi publik, dan mustahil keselamatan penerbangan ini dapat dijaga. Oke, perlu ada kerjasama dari semuanya untuk mencegah hal serupa. Terima kasih Pak Alvin sudah berbagi di Kompas Petang. Saya selalu Pak Alvin.